Mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khotimah Ini grup-grup whatsapp lagi pada kelai Saudara kita yang meninggal di stadion kemarin sepak bola itu mati husnul khotimah apa suul khotimah Yang satu ngatakan doakan, yang satu ngatakan jangan doakan Pertanyaannya sampai ke saya, gimana nih Ustaz Sohwan Andai kita berprasangka mereka suul khotimah, kita dapat apa? Andai kita berhusnuzon mereka husnul khotimah Dan kita doakan semoga husnul khotimah Maka malaikat mengatakan amin walakamithluh Doamu dikabulkan semoga kau juga dapat husnul khotimah Sekarang saya nanya, lebih baik husnuzon apa suul khotimah? Terserah, saya gak mau maksasai, ikut saya Malaikal maut di keningnya tertulis La ilaha illallah Sebelum mencabut nyawa orang Maka mata yang melihat itu akan mengatakan La ilaha illallah Walaupun mungkin dari rumah niatnya tidak ada ibadah Tapi saat kematian, boleh jadi matinya husnul khotimah Dan kalau kita suuzon, kita gak dapat apa-apa Malah dapat dosa Tapi kalau kita husnuzon dan kita doakan Tapi sesuai dengan etika, adat istiadat Memang kelihatannya baik Maka mudah-mudahan mendapatkan kebaikan-kebaikan insyaallah Amin ya Rabbal Al-istiqamah Buah dari istiqamah adalah husnul khotimah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!